Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya Pelajaran Bahasa Arab kita Dari buku Belajar Menyusun Kalimat Dan cerita pendek sederhana dalam Bahasa Arab Kita sekarang sudah sampai pada Ya bagian kelima buku ini Dan kita akan bahas bab satu tentang Isim Mabni dan Isim Mu'orab Saya harap Antum sudah menyimak audionya Yang sudah di share di telegram Dan Antum baca e-booknya yang sudah di share juga di telegram ya Linknya bisa dilihat di bagian deskripsi Dan disini kita akan sedikit merojah saja ya Pembahasan kita tentang Isim Mabni dan Isim Mu'orab Jadi isim ya Jika ditinjau dari Perubahan harokat akhirnya Ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat Itu nanti dikelopongkan menjadi dua Yang pertama namanya Isim Mabniun Yang kedua namanya Isim Mu'orabun Isim Mabniun adalah isim yang harokat akhirnya tetap ya Dimanapun Posisinya dalam kalimat Sedangkan isim yang mu'orab ini lawannya Lawan dari Isim Mabni Yaitu isim yang harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah Sesuai dengan Posisinya dalam kalimat ya Contoh isim Mabni misalnya Zalika Yang artinya itu Ini kata tunjuk Zalika Nah Zalika ini Ya dimanapun posisinya dalam kalimat Apakah dia berposisi sebagai Fa'il Maf'ul bi Masbuk bi'hal firjal Dan lain sebagainya Maka dia harokat akhirnya tetap Zalika Fathah Seperti misalnya Ja'a Zalika Ini tetap Fathah Ro'ay tu Zalika Aku melihat itu Ya Ja'a telah datang itu Ro'ay tu Zalika Aku melihat itu Ya tulisannya Zalika Salam tu ala Zalika Aku telah memberi salam kepada itu Ya Zalika disini tetap Fathah Ya Contoh yang isim yang mu'orob Misalnya Zaidun Ya Zaidun Yang selama ini kita pelajari itu isim Isim mu'orob semua Ya contohnya Zaidun misalnya Ya Zaidun Ketika berposisi sebagai Fa'il Harokat akhirnya domah Seperti Ja'a Zaidun Ya Ketika berposisi sebagai Maf'ul bi Harokat akhirnya Fathah Seperti Ro'ay tu Zaidan Ya Dan ketika berposisi sebagai Masbuk biharfil jar Maka harokat akhirnya Kasroh Salam tu ala Zaidin Ya Maka Zaidun ini termasuk Kelompok isim yang Yang mu'orob Ya Catatan disini ya Atau bisa lihat Bagian catatan Isim Mabni jumlahnya terhingga Sedangkan isim mu'orob Jumlahnya tidak terhingga Jadi Ya Isim Mabni ini jumlahnya terhingga Bisa dihitung Ya Sedangkan isim mu'orob Tidak terhingga Ya makanya Kalau kita ingin bisa Membedakan Mana yang Mabni Mana yang Mu'orob Nanti hafalin Semua isim-isim yang Yang Mabni itu dihafalin Ya Kemudian yang kedua Untuk bisa membedakan Isim Mabni dan isim mu'orob Harus dihafalkan terlebih dahulu Semua isim yang Mabni ya Tadi yang sudah saya sampaikan Ya Jadi pegangan kita Nanti isim Mabni Kita hafalin dulu Baru nanti kita bisa Mengenal Mana yang Mabni Mana yang mu'orob Atau bisa membedakan Mana yang Mabni dan Mana yang Mu'orob Kemudian ketiga Selain isim Mabni Bisa dikatakan isim Mu'orob Jadi ya untuk di buku ini Kita hafalkan isim Mabni Berarti selain dari Mabni Kita katakan dia mu'orob Ya gitu aja gampangnya Yang keempat Di antara isim Mabni Yang populer adalah Isim Misharat dan isim Bomir Ya isim Mabni ini Nanti Ya bisa dikelompokkan Menjadi beberapa kelompok Sekitar 13 kelompok Ya Dan ada dua yang paling populer Sering dijumpai Ya dalam tulisan-tulisan berbahasa Yaitu Kata tunjuk dan Kata ganti Insya Allah akan kita bahas Setelah ini Jadi ini ya istilah Mabni dan Mu'orob Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh